Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga rekan-rekan semua tetap sehat Tetap semangat Dan lancar Baik irjeki maupun segalanya ya Jadi kali ini rekan-rekan Banyak banget yang bertanya tentang Hutang pihutang ini Baik yang berhutang maupun yang Menghutangkan Yang berhutang bertanya Bagaimana cara menghadapi penagih hutang Kemudian yang memberi hutang bertanya Bagaimana caranya bang menagih hutang Jadi saya akan coba memberikan tip Bagaimana caranya Membuat Perjanjian atau pernyataan hutang Supaya Mempunyai kekuatan hukum dia ketika terjadi permasalahan Jadi begini rekan-rekan Melanggar hukumnya Melanggar hukumnya Rentenir juga tidak melanggar hukum itu kan kesepakatan rekan-rekan Jadi saya akan memberikan tipnya Supaya Yang berhutang maupun yang punya hutang Sama-sama Bertanggung jawab Ya Jadi gini Yang pertama Kuitansi Jadi ketika kita memberi pinjaman kepada orang Yang pertama harus dibuat kuitansi Ya Nah isinya kuitansi ini Buat saja pinjaman gitu Ya Gak usah Titipan atau apa Tergantung Ya kalau memang Kalian menitipkan uang Tapi rasanya kan gak ada juga orang menitipkan uang ya kan Nitipkan uang ke bank lah ya Biar berbunga ya kan Jadi biasanya orang Memberi pinjaman Tapi di dalam kuitansi dibuat titipan gitu Gak ada gunanya Dibuat titipan pun gak ada gunanya Jadi karena kuitansi itu hanya Bukti penerimaan gitu Bukti penerimaan bahwa Tanda terima Bukti tanda terima uang Jadi isinya itu Gak penting-penting amat Kalau menurut saya Karena Ketika bermasalah Kembali ke Ke fakta sebenarnya ya kan Kalau kalian buat disitu titipan Faktanya kalian pinjamkan untuk berbunga Tetap aja nanti kalau proses hukum dia Bukan patokannya dititipan itu Latar belakangnya ini Uang ini keluarnya kuitansi apa Tetap saja akan kembali bahwa Kita meminjamkan Jadi menurut saya Buatlah kuitansi itu apa adanya saja Ya Kalau memang pinjaman Tulis pinjaman Berapa lama gitu ya Karena fungsinya kuitansi itu adalah Bukti tanda terima saja Bahwa benar dia telah Merima uang Lalu setelah Dibuatkan kuitansi Barulah dibuatkan pernyataan Jadi bukan perjanjian Buat surat pernyataan Yang berhutang ini Nah disitu di surat pernyataan itu Dituliskan Dia minjam uang untuk apa Dalam rangka apa Ya Misalnya pinjam uang untuk Membeli rumah Dan akan dikembalikan Selama Lima bulan Misalnya Nah Dituliskan juga disitu Bagaimana caranya dia mengembalikan uang Apakah Nunggu jual Warisan Ataukah nunggu Ngumpulin gaji Ataukah Nunggu Ngukiliman dari Saudi Misalnya kan Ditulis disitu Di surat pernyataan itu Jadi yang pertama Tadi saya ulangi Buatkan kuitansi Tanda terima uang Lalu buat Surat pernyataan Dari yang berhutang ini Di dalam surat pernyataan itu Ditulis alasan dia minjam uang Untuk apa Ya Pertama Yang kedua Cara membayarnya dia bagaimana Jelas dia disitu Berapa lama dia akan mengembalikan uang kita Gitu rekan-rekan Nah Gunanya ini apa rekan-rekan Pertama kuitansi gunanya bahwa dia Betul menerima uang Yang ketiga bahwa Dia mengembalikan uang karena Bla 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 Dan dia akan membayar dengan cara bla 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 Pada tanggal sekian-sekian Dibuat disitu Ketika dia nanti Apa Ketika nanti dia Berbeda dengan surat pernyatanya itu tadi Ya rekan-rekan Itu menjadi alat bukti kita Untuk menggugat cara hukum Misalnya Alasan dia Alasan dia minjam uang untuk beli rumah Atau ulangilah Alasan dia Minjam uang untuk Bayar uang sekolah anaknya Misalnya ya Ternyata dia tidak membayar uang sekolah anaknya Uang itu Uang buat Buat beli tipi Itu kan sudah menyalah ini Pernyataan dia Lalu Dia akan membayar Ketika dia mendapat kiriman dari Saudi Dari anaknya misalnya Ternyata setelah mendapat kiriman dari Saudi Dia tidak membayarnya Setelah jatuh tempo Dapat uang dari Saudi Dia tidak membayar Ini dia menjadi pidana Rekan-rekan Ketika dia Mengingkari Pernyataannya tadi Berbohong berarti dia sama kita Dia Mengatakan mau membayar uang sekolah Ternyata Tidak Berbohong berarti dia Disitu sudah masuk penipuan dia Rekan-rekan Selain daripada kita bisa menggugat secara perdata juga Pidannya pun masuk Itu rekan-rekan Jadi gak usah lah Kita kalau Meminjamkan uang Kalau kita meminjamkan uang Apa adanya saja Ya Tapi ingat Kalau kita meminjamkan uang Niatnya memang untuk mencari untung Dengan dibayar cicilan Misalnya Itu sudah pasti perdata Rekan-rekan Biarpun dibuat uang titipan Buat apapun dia Tetap saja nanti perdata Karena kenyataannya memang seperti itu Tapi kalau kita membuat Meminjamkan uang Niatnya untuk membantu Seperti saya katakan tadi Buat saja apa adanya Dan sebutkan alasan Dan bagaimana dia membayar Dan kapan Kalau itu dia Berbohong disitu Ya Itu sudah jelas Beda dengan penipuan namanya Penipuan penggelapan Jelas rekan-rekan ya Jadi Kesimpulannya Kalau kita meminjamkan uang Yang pertama Vitansi Kedua Buat surat pernyataan Dia Kalau perlu Ada saksinya Ya Tentunya Dengan bermaterai ya Rekan-rekan Nah ketika nanti Dia ternyata berbohong Dengan pernyataannya tadi Itu sudah jelas pidana Nah Selain itu Kita bisa juga gugat Serah perdata Rekan-rekan Jadi Kita bisa tempuh dua jalur Jalur pidana iya Jalur perdata iya Itu Hanya trek saja Rekan-rekan Tapi pada dasarnya Hutang-piutang ini adalah Kesadaran Harga diri Jadi Kalau Misalnya kita minjam uang Kalau kita sudah punya uang Bayarlah Ya kan Kalau belum punya uangnya Apa boleh buat Rekan-rekan Apa mau dibayar Tapi Niatnya memang harus membayar Kalau kita punya hutang Begitu juga Yang punya hutang Yang punya uang Lihatlah kondisi kawan kita juga Jangan Sudah tahu dia makan pun susah Ya kan Tapi kita paksa-paksa untuk Suruh bayar Lama-lama nanti dia stres Kanan-kanan Tetap tonton channel Bang Beni Supaya kita terhindar dari Kesewenangan-wenangan Jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikutnya 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 B �ctp